Intro Aku berjalan Di dalam kesendirian Aku mencoba Tak mengingatmu Tak mengenangmu Aku telah hancur Lebih dari berpintu Maaf, Maaf Kalau biasanya ngepurnya gak ada Ngepurnya gak ada Kok gitu? Iya Terima kasih Lo harus cari Rido sekarang juga Gimanapun caranya Dan lo juga harus minta maaf sama dia Kalau engga masalah itu bakal melet larut Gue harus kemana nyari Rido nih Gue gak tau Lo gak tau sendiri Udah beberapa hari ini tuh Rido gak pernah di kampus Ya lo usaha kayak gimana caranya Biar semuanya tuh clear Gue curiga deh dia balik ke kampung Soalnya aja dari kemaren gue hubungin gak pernah bisa Gue gak tau amat rumahnya dimana Loh Loh Bukannya kita pernah ketemu dia ya Di daerah perkebunannya deket rumah lo Dan gue yakin Dia pasti tinggal di daerah perkebunan bokap lo Oh iya Satu hal lagi Lo harus ngejelasin semuanya ke Rido Atas kesalahan lo selama ini Oh iya Lo juga harus minta maaf sama dia Karena lo tuh udah main perasaan dia Oke Eh Setalah gue tuh banyak banget ya Mi Makasih ya udah main perasaan gue Eh Lepan sahabat gue Apa jamu jadi minum dulu Ke si Rido Kalau kamu jagain Bapak terus Nanti kuliah kamu bagaimana Masa di pikirin lah Pak Ya Yang penting Bapak sehat dulu Semuanya biar Rido yang ganti Bapak tidak mau kuliah kamu tergabung Gara-gara gantiin Bapak kerja di kebun teh Enggak Pak Kan tinggal skripsi Kalau ibu kamu masih ada Mungkin ibu kamu yang ngurusin Bapak Pak mau dibalas lagi soal ibu ya Pak ya Kan ibu udah tenang Kan Bapak tambah kepikiran tambah sakit Ya Rido Terima kasih Nek Bapak yang baik Ya Bapak masuk dulu Men Aku bener-bener sayang sama kamu Aku gak pengen pisah sama kamu, Men Sorry ya, aku kayaknya tiba-tiba banget ngajakin kamu ketemu di sini Soalnya jujur aja Ada yang pengen aku omongin sama kamu Oh Aku tau kok Oh enggak Justru kamu gak tau apa-apa Sekarang ini nih yang pengen aku ceritain sama kamu Aku tuh gak mau kamu tuh soal pengertian Aku tuh pengen semuanya jelas Oh ya Oh ya Met Kamu dapet salam tadi dari papa mamaku Kamu disuruh main ke rumah loh Karena tadi mamaku Katnesia ada titipan buat mamakamu Lain rumah ya Tidak Meskipun harus berlaku Tidak Ya Rido Eh mama itu gak ada maksud untuk maksa kamu Mama sama papa cuma coba aja ngedeketin kalian Siapa tau kalian cocok Lagipula renggo itu kan dari anak terpandang Dia juga anaknya baik kok. Ya tapi kalau kamu gak suka sama Renggo, mama juga gak maksa. Ya? Abisnya Meta kesel sama mama. Masa mengundalkan orang gak bilang-bilang gue sih sama Meta? Sayang, tapi kamu gak boleh kayak gitu, men. Pergi aja. Kamu ini kan udah kuliah, mustinya bisa berpikir dewasa. Jangan kayak anak kecil. Ya mama, Meta kesini kan mau liburan, bukan mau diceramahin. Rumi, tuh liat tuh. Kalau dibilangin sama orang tua, begitu. Ya, tapi Meta udah penyekatan kan sama orang lu? Arya, enak kemana? Masa. Lu keletih sama bareng kan? Mau tidur? Pagi ibu. Pilih yang terbaiknya. Pagi-pagi. Kamu puternya, Pak Maman? Ya. Saya lagi gantiin bapak saya, Mak. Lagi agak kurang sehat. Ya, saya tahu. Saya dengar cerita dari bapak kamu, kalau sejak SMA kamu membiayai sekolah kamu sendiri? Iya. Wah. Saya kagum sekali sama kamu. Kamu pemuda yang sangat mandiri dan sangat semangat. Jarang loh, ada anak muda seperti kamu di jaman sekarang ini. Terima kasih, Pak. Satu lagi yang saya dengar dari bapak kamu. Kalau kamu juga mendapat beasiswa, iya? Alhamdulillah. Wah. Kamu benar-benar luar biasa. Mungkin suatu saat saya mesti kenalkan kamu, Kak Putri saya. Wah. Dia harus banyak belajar sepertinya dari kamu. Silahkan diteruskan. Makanya. Aku nanti hanya engkau lah cinta. Nih. Nih. Kau misalnya emang bener. Dia itu gantiin bokapnya. Harusnya kan dia ada di sini sekarang. Tapi gua salut loh. Sama Ridho tuh. Lu bayangin deh. Cowok secakep dia, gak gengsi kerja tempat beginian. Aduh. Mana sih dia? Kita samperin aja rumahnya. Lu tahu rumahnya kan? Anda kok tahu gua gak pernah perumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ternyata gak aja loh. Gua ini penasaran sama lo. Katanya pulang cuma satu hari. Ini udah beberapa hari. Banyak yang nanyain lo, no. Gua sampe capek jelasinnya. Ya awalnya juga gua mau nyanyi sehari. Sama karena. Pokok gua juga masih sakit kan. Gua belum bisa mastiin. Oh gitu. Terus lu udah ketemu sama Simeta? Enggak. Gua dimana deh dimana. Eh sekarang ini Simeta itu ada di sini. Katanya pengen ketemu sama lo. Mau ngapain? Yang mana gua tahu. Kangen kali dia sama lo. Tahu ya. Eh gini-gini nih. Gua pernah rasain yang namanya jatuh cinta. Jadi gua tahu banget kalo rasanya jatuh cinta yang cuma dipendam doang. Lama-lama bisulan lo. Sekarang gini nih. Mendingan lu ungkapin perasaan lo ke dia. Jangan pake lama. Ya segampang itu juga kali. Gua tuh masih belum yakin. Belum yakin apaan? Belum yakin aja. Si Simeta itu kurang cantik. Bukan. Masalahnya tuh gini. Buat gua. Gua gak suka ngeliat sifatnya dia. Jadi masalah itu sifat. Dan gua gak yakin itu bisa berubah karena apa? Karena itu udah bawaan lahir. Susah. Manja itu bukan bawaan lahir. Manja itu terbentuk karena situasi dan kondisi. Nah Simeta itu merasa dirinya manja karena dia anak tunggal. Apalagi dia sayang banget sama orang tuanya. Pada-ada pinter juga lo. Ya ngeremehin gue nih. Ya sebenernya nih. Jujur. Jujur apa boong? Gua sebenernya udah mulai suka sama Meta. Tapi gua males. Males sama sifatnya kayak gitu. Apalagi kalo udah ngeremehin orang. Gua gak suka. Ini nih. Lo harus bisa ngubah dia. Jangan tunggu lama sikat aja. Daripada diembat sama orang lain. Nyaho deh lo. Kali ngeloe ngembat. Ya lah kagak. Rit.